Intro Terima kasih saudara kembali bersama saya, Madisa Putri dalam Kompas Pekalangan Kita beralih ke informasi lain Ya saudara tim pengendalian inflasi daerah atau TPI di kota Tegal Mengelar operasi pasar murah komoditi bawang putih Operasi pasar murah ini digelar sebagai upaya menstabilkan harga Karena di tingkat pasaran harga bawang putih kini tengah melambung mencapai 50 hingga 60 ribu rupiah per kilogram Operasi pasar digelar oleh kantor cabang buluk Pekalangan Di legungan kantor dinas kooperasi dan usaha mikro kecil menengah Dinkop UMKM di Jalan Hang Tua, Tegal Barat, Kota Tegal Berbagai kebutuhan pokok digelar dengan menggunakan sebuah mobil box Dari beberapa kebutuhan pokok yang paling diburu pembeli adalah bawang putih Karena harga di Bandrol jauh lebih murah dengan harga yang ada di pasaran Pada agenda Roadshow KPSH atau Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Oleh buluk kali ini telah menyediakan 300 kilogram bawang putih Yang dijual dalam kemasan per setengah kilogram dengan harga 17 ribu rupiah Harga tersebut jauh lebih murah dari harga jual di pasaran Saat ini di pasar mencapai di atas 50 ribu, bahkan 60 ribu rupiah per kilogram Di bulok untuk bawang putih ya sekitar 300 kilo masih ada di bulok Dijual berapa pak? Dijual dengan harga 34 ribu per kilo Itu kualitas apa pak? Kualitas bawang cutting Import itu? Import Untuk hari ini kita sesuai dengan penungkasan TPID untuk menstabilkan harga terutama bawang putih pak ya Jadi hari ini baru pertama bu ya Sekarang adanya kecolak harga bawang putih Salah seorang pembelitri mulia ningsib mengaku Saat terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini Karena bawang putih merupakan salah satu komodit yang menjadi bumbu pokok berbagai masakan dalam sehari-hari Ini cuma bawang putih Setengah kilo bu Setengah kilo ya Berapa harganya bu? Kalau di pasaran berapa bu? Sampai 60 Itu sekilo? Iya Sekilo sampai 60 ya Ini beli setengah kilo ya Beli setengah kilo 17 Ini dengan harga segini mempantuk gak bu? Kalau belah mempantuk Tapi jauh ya bedanya ya? Beda jauh Kayak kalau ini berarti sekilohnya 34 ya Yang setengahnya setengah ya Dan sekilo 35 Ini basah daging kerbau bu? Kalau di pasar Di pasar 60 Dicoba dulu lagi bu Buat tambah sayur Ini mau di buat diramat Dijual bu Ya buat masak sendiri Agar penjualan bisa merata keluarga Sistem penjualan melakukan pembatasan Masing-masing pembeli Hanya diperbolehkan membeli sebanyak 2 kilogram Selain menjual bawang putih Dalam operasi pasar murah ini Juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok Di antaranya minyak goreng Beras Tepung Dan daging Menurut rencana Operasi pasar murah bawang putih ini Akan terus dilakukan sampai dengan harga kembali stabil Yulia Hardianto Kompas TV Tegal Ya saudara setiap hari Valentin 14 Februari Coklat selalu menjadi Sajian khas hari Valentin Coklat dengan padegan kacang mede Atau kacang awun Sudah biasa Kita nikmati Namun seorang warga Membuat coklat Divariasikan dengan tempe Dan makanan ini Cukup laris Di momen hari Valentin ini Coklat yang sudah dibungkus Warna wardi ini Adalah coklat varian tempe goreng Yang diproduksi Ayu Fitri Warga Gepulisan Boyalali Kota Boyalali Ide ini awalnya Ia temukan Tidak segaja Waktu itu Dirinya memasak tempe Yang tercampur coklat Setelah dicicipi Ternyata enak Sejak tahun 2014 Ayu Fitri Walifa memutuskan Untuk membuat coklat-coklat ini Dan dipasarkan Melalui online Respon pembeli pun Lumayan banyak Namun banyak juga Yang berkunjung ke rumahnya Untuk membeli langsung Perbulan Ayu mengaku Bisa menjual 30 kg coklat Yang siap makan Menjelang Valentin ini Ada kenaikan Produksi 30% Perbijinya Ia hitung 1.500 rupiah Perkotak Atau toples Harganya bervariasi Dari 50.000 rupiah Sampai 300.000 rupiah Disini Coklat Nasya Tapi produksinya Coklat tempe Ada coklat ucapan Sama Coklat souvenir Dulu idenya Dari mana Idenya dulu Pertama kali Bikin itu Coklat Ucapan itu Sama coklat Karakter Tapi gak sengaja Coklatnya kan jatuh Di atas Tempe itu Terus diolah Dengan Berbagai proses Terjadi coklat tempe Para pelanggan setia Mengaku coklat tempe ini Enak Dan tidak dicampuri Bahan kimia lainnya Bila digigit Di dalamnya Ada keriuk-keriuknya Enak mbak Beda dari yang Di pasaran Dia inovatif banget Ada tempenya di dalam Di pasaran kan gak ada Itu Memang beli berapa Banyak mbak Itu satu kota Saya mau dua kota Tapi habis tinggal satu Mau dibulikan Siapa ada siapa itu Mau saya bagikan ke Teman-teman Kan ini mau valentine Emang sudah sering Jadi langganan disini ya mbak Iya Saya sudah berapa tahun Jadi langganan disini Karena coklatnya beda Ini kan Mau beli coklat Soalnya Buat valentine besok Rasanya gimana Rasanya Nikmat Enak Beda dengan yang Di toko-toko soalnya Dan ini kan Diproduksi sendiri di rumah Jadi kita tahu Cara buatnya Cara mengolahnya pun Cukup mudah Tempe diiris tipis Lalu digoreng Sampai benar-benar kering Lalu diremuk kasar Setelah itu Dicampurkan Di atas coklat Yang sudah dilelehkan Kemudian Dicetak Dan dimasukkan Ke kulkas Setelah beku Dikeluarkan Dari catakan Dan dikemas Dengan bungkus Atau tulisan Warna-warni Hmm Menarik bukan Hania Tiga cara Membobol Atau penggunaan Bagian pelakang Dan untuk Menghilangkan Jejak Para pelaku Perusaha kamera Pematau Yang terpasang Dengan cara Memutus Kabelnya Setelah berhasil Masuk pencuri Mengobrol Kabrik Barang-barang Yang ada Di dalam Minimarket tersebut Termasuk berusaha Membuka Berangkas Yang berisi Uang Namun Gagal Dilakukan Setelah itu Mereka Mengambil Ratusan dokok Dengan Bermakai Barang yang Dipajang Di etalase Minimarket tersebut Aksi pencuri Yang tersebut Diberkirakan Terjadi Pada dini hari Dan baru Diketahui Saat salah seorang Karyawan Membuka Minimarket Dan mendapati Kondisinya Sudah Berantakan Setelah dicek Ke belakang Ternyata Ada lubang Yang digunakan Untuk masuk Kawanan pencuri Setelah dicek Ratusan rokok Yang ada di etalase Di bawah Kabur pencuri Sampai toko Itu sudah Berantakan Semua Tapi Posisi P2 Sampai Lirik Itu masih Terkunci Rampak Saya Lihat Rampak Itu sudah Berantakan Terus Saya Ngecek Kebelakang Ternyata Sudah Ada lubang Di Atas Terus Saya Foto-foto Dibur Sampai Meski Hanya ratusan rokok Yang berhasil Dicuri Pemilik Minimarket Ditaksir Mengalami Kerugian Hingga Jutaan Rupiah Mengingat Harga Rokok Yang dibawa Kabur Rata-rata Harganya Di atas 25.000 Rupiah Iwan Miftahudin Kompas TV Kudus Ya saudara Jangan kemana-mana Karena ada informasi Mengenai keseruan Terobos Terobos Alam Ekstrim Informasinya Tentu Saya Jira Berikut ini Terobos Terobos Terima kasih.